Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Bejo. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana build Knight yang baik dan benar. Pertama-tama, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja tipe-tipe dari Knight. Kita lihat dulu dari senjatanya. Knight itu terdiri dari 3 jenis tipe. Yang pertama adalah, dia pakai One-Handed Sword, ini tipe badak. Jadi nanti gabungannya One-Handed Sword, dan dia pakai tameng, pakai perisai. Nomor 1, tipe badak. Kedua, dia adalah tipe attack speed. Dilihat dari senjatanya, Two-Handed Sword. Yang pakai Two-Handed Sword ini nanti berhubungan dengan tipe critical dan tipe attack speed. Lalu yang ketiga adalah, tipe skill. Nah, dia akan berhubungan dengan figure. Dia akan main skill, dia akan spam skill. Nanti damage skillnya akan sakit sekali. Oke, saya jelaskan satu per satu. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah, tipe critical. Nanti saya akan buat seperti ini. Karena saya suka tipe critical. Saya suka tipe attack speed. Nah, kita lihat dulu ya. Dia damage-nya seperti apa. Ini teman-teman, ketika si Sultan ini, dia lagi lawan Kraken. Kita lihat ya damage-nya berapa. Itu damage-nya per critical adalah 2.300.000. Dan ini dia attack speed-nya maksimal. Attack speed-nya sudah 1.000%. Nah, kalau teman-teman lihat ini, waktu MVP dia damage-nya tidak keluar terus-menerus. Itu bukan karena attack speed-nya pelan ya. Itu karena server-nya lag. Kalau lagi MVP, kadang-kadang damage-nya itu keluarnya bertahap-tahap. Nah, tapi sebetulnya itu attack speed-nya sangat keluarnya, sangat terus-menerus. Itu teman-teman. Damage-nya adalah 2 jutaan. 2.800.000 per critical-nya. Padahal ini bullet lama ya, bullet 6 bulan yang lalu. Nah, tetapi kalau nanti bullet-nya ini disempurnakan, maka dewan-nya bisa sampai 10 juta. Sampai 12 juta. Sama seperti bullet hunter kemarin, Sultan kemarin. Kita lihat ya bullet-nya seperti apa. Ini teman-teman, si Sultan ini lagi menjelaskan tentang sepatunya. Sepatunya adalah Valkyriset. Dia sudah tingkatan kedua, PR kedua. Dan dia plus-nya sudah plus 9, refile-nya plus 9. Lalu strengthening-nya sudah 90. Strengthening paling tinggi, 90 untuk sepatu. Oke, kita lihat ya bentuknya seperti apa. Ini teman-teman, Valkyrie boots. Dia pakai Valkyrie boots, sudah tier 2. Ini masih belum tier ya. Nah, dia MDEF-nya plus 75, max HP plus 13.800. Lalu, strengthening-nya. Strengthening-nya adalah MDEF plus 290. Dan max HP plus 69.900. Lalu plus-nya sudah plus 9. Plus 9 adalah max HP plus 108%. Dan final magic defense plus 18%. Kita lihat enchant-nya. Nah, ini enchant-nya adalah strength. Strength plus 50. Strength plus 50 ini dapat dari mana? Kita lihat dari enchant. Nah, ternyata adalah enchant pion. Enchant pion untuk sepatu. Sepatu adalah di armor. Armor itu adalah kelipatan 5. Strength plus 5. Kalau level 1. Kalau level 10, berarti plus 50. Kita lihat ya. Nah, ini sudah level 10. Jadi, strength-nya plus 50 kali 3 adalah 150. Nah, ini sudah saya buatkan di notepad. Seperti ini ya. Sepatu, Valkyrie set. Strength plus 50 itu enchant pion. Kartunya apa? Kartunya ini adalah Edgar Card. Edgar Card fungsinya adalah reduce small monster, permanent endure, dan max HP minus 25%. Nah, jadi kita bisa contoh ya. Kalau di sepatu, kebanyakan itu banyak yang pakai Edgar Card. Dicari apanya? Dicari permanent endure-nya. Endure ini untuk apa? Ketika kita dipukul monster atau dipukul player ketika PVP, maka kita tidak tersendat-sendat jalannya. Kita bisa jalannya lurus dengan lancar. Lanjut lagi kita lihat, aksesorisnya dia pakai warna emas yang strength persen. Kebanyakan selalu ya kita berulang-ulang kita melihat, bullet endingnya itu adalah dia pakai strength persen. Kita lihat ya, strength sultannya adalah 4000. Dari mana dia bisa 4000? Nah, salah satunya adalah dari aksesoris emas ini. Menambahkan strength persen. Kita lihat ya, aksesorisnya seperti apa. Ini teman-teman, aksesorisnya dia pakai lunatic heart necklace. Menambahkan strength persen. Kita lihat. Nah, ini sudah tier kedua. Tier kedua menambahkan strength plus 38. Nah, ini masih 20 ya. Nah, kalau tier kedua dia menambahkan strength 38. Lalu ini, strength turningnya. Strength turningnya sudah level 45. Yaitu strength plus 145. Nah, ini kan strength turningnya. Lalu, refine-nya. Refine-nya dia sudah plus 10. Maka menambahkan strength 32%. Jadi nanti, semua yang menambahkan strength-strength ini. Strength, 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 strength. Itu akan dikalikan persenannya. Persenannya dikalikan 32%. Maka, strength Sultan ini bisa sampai 4000. Itulah rahasianya mengapa strength yang bisa tinggi. Pakailah yang namanya aksesoris emas. Yang menambahkan strength persen. Lalu, kita lihat enchant-nya. Enchant-nya dia pakai apa? Nah, ini enchant-nya. Dia pakai enchant pontera. Strength plus 60. Nah, ini kan strength plus 20. Strength plus 20. Strength plus 20. Lalu, kartunya pakai apa? Nah, ini kartunya dia pakai adalah namanya mastering card. Nah, ini teman-teman ingat, Sultan kemarin juga pakai mastering card. Dan yang ini dia juga pakai mastering card juga. Jadi bisa kita simpulkan, di aksesoris untuk tipe kritikal, yang paling bagus adalah mastering card. Final damage bonus 12%. Nah, ini kan build Sultan ya. Kalau di bawah itu apa? Kita cek terlebih dahulu kartu untuk di aksesoris. Yang bawahnya itu apa? Aksesoris untuk tipe kritikal. Pertama adalah yang pakai warna biru. Ini untuk basic ya, untuk pemula. Itu adalah pakai marine spear card. Dia menambahkan final damage bonus 6%. Atasnya itu adalah, nanti kalau sudah updatean glass him, maka akan keluar yang namanya bloody knight card. Itu menambahkan critical damage 20%. Lalu atasnya itu, paling bagusnya adalah mastering card. Final damage plus 12%. Untuk tipe kritikal, saya kurang menyarankan kalau teman-teman pakai golem card. Untuk awal-awal tidak masalah ya. Kalau kita awal-awal masih attack speednya masih rendah, tidak masalah. Tetapi untuk end game-nya, nah plus di senjata itu kan sudah menambahkan attack speed ya. Attack speed persen. Jadi attack speednya dari senjata itu sudah kencang sekali. Plus skill connect itu ada namanya 200 quicken. 200 quicken ini sudah menambahkan attack speed juga. Maka kebanyakan nanti di end game-nya itu, connect itu tidak butuh kartu yang menambahkan attack speed. Akan lebih baik kalau kita ganti menjadi marine spear card. Akan lebih baik lagi kalau teman-teman beruntung bisa mendapatkan mastering card. Yaitu final damage 12%. Lalu aksesoris endingnya, kita tujuannya adalah lunatic heart necklace. Untuk awal-awal mungkin ini susah untuk didapatkan. Tapi untuk end game, ini server Taiwan sudah berjalan 1 tahun, maka harganya sudah mulai murah. Yaitu mulai 158 ribu diamond. Kalau kita belum punya equipment ini, kita bisa pakai equipment di bawahnya itu. Kita lihat ya equipment di bawahnya. Equipment warna biru juga ada yang menambahkan strength persen. Yaitu ini, adventuring. Dia menambahkan strength persen. Nanti ini bisa dinaikkan levelnya. Dari level 30, jadi level 40, jadi level 50. Tetapi akan menambahkan juga di strength persennya ini. Jadi sebelum kita pakai emas, kita pakai equipment warna biru dulu juga bisa. Lalu equipment putihnya bagaimana? Kita lihat di equipment putihnya, apa saja yang bisa kita pakai. Untuk awal-awal dari level 25, kita bisa pakai ini, attack, attack speed. Saya tidak menyarankan mengupgrade tiernya ini, karena nanti pasti kita ganti. Ini untuk awal-awal sekali pakai ini. Saya awal-awal sekali juga pakai ini. Lalu kita ganti ke noble break silver brooch. Karena ini menambahkan attack dan crit. Jadi final crit dan attack persen. Lalu setelah pakai ini, tidak perlu diupgrade tiernya terlalu tinggi. Ada yang lebih bagus nanti di level 70. Yaitu menambah attack dan crit. Karena ini menambahkan crit damage bonus. Sedangkan yang tadi level 40, cuma menambahkan chance criticalnya saja. Final crit. Final crit ini adalah chance untuk critical. Nah, kita lebih baik kita mencari yang ini. Critical damage bonus persen. Nah, nanti kalau sudah pakai ini, ini bisa dinaikkan tiernya ke paling tinggi. Lalu kalau sudah pakai ini, bisa pakai yang biru. Kalau sudah pakai yang biru, bisa pakai yang emas. Tetapi biasanya sultan-sultan langsung pakai yang emas ya. Nah, tetapi kalau update-an tingkatnya biasanya seperti itu. Oke, teman-teman sudah paham tentang aksesorisnya? Kita lanjut lagi. Lalu, aksesoris kedua. Aksesoris kedua sultan ini, dia juga pakai sama. Strength persen. Sudah plus 12. Dan strengtheningnya sudah 45. Tetapi, kita lihat ya, enchant-nya berbeda. Ini bukan enchant strength. Ini adalah enchant. Kita lihat di sini. Enchant Alberta. Critical 48 persen. Ini bukan final crit ya. Kalau final crit 48 persen, itu imbah sekali. Tapi ini menambahkan critical-nya saja. Nanti critical akan dikonversikan ke final crit. Final crit-nya kalau 100 persen, ya critical-nya chance-nya 100 persen. Tetapi ini menambahkan critical 48 persen. Kita lihat ya, dari mana? Nah, ini dari enchant Albert. Bahannya ini. Bahannya adalah muspelium level 3. Dan evening firefly. Butuh 7. Ini dari gardening. Jadi, semua bahan enchant ini bisa didapatkan. Tidak harus mulu-mulu sultan yang dapatkan. Semua bisa didapatkan dari stamina. Kita lihat ya, ada nama di aksesoris yang menambahkan critical persen. Jadi, teman-teman, kalau kita butuh critical, kita bisa juga menaikkan dari enchant. Di Alberta, kita bisa menaikkan critical persen. Kalau level 1, kan 1,6 persen. Kalau level 10, dia menambahkan 16 persen. 16 persen, dia pakai 3. Maka dari itu, di sini saya tulis critical 48 persen. Jadi, nanti critical-nya ini bisa tinggi sekali. Bisa sampai 100 persen. Kalau bisa, kita cari 130 persen. Untuk apa? Karena kalau musuhnya itu ada yang namanya anti-crit. Nah, kita bisa menguranginya. Biasanya anti-crit musuh itu 30 persen. Kalau final crit kita 130 persen, dikurangi anti-crit musuh 30 persen. Maka critical kita masih, chance-nya masih 100 persen. Oke, kartunya sama. Dia pakai mastering card. Lalu lanjut lagi, talismannya. Talismannya adalah dia pakai critical damage. Kita lihat di aksesorisnya. Ini dia adalah aksesoris emasnya. Yang tipe critical, endgame-nya pasti pakai ini. Critical damage bonus. Ini adalah critical damage bonus tertinggi. Yang bisa didapatkan dari talisman. Menambahkan berapa? Ini plus 9, menambahkan 144 persen critical damage bonus. Dan criticalnya dari strengthening-nya aja sudah 1740. Jadi talismannya adalah talisman yang sangat bagus. Dan harganya agak mahal ya, teman-teman. Ini sudah berjalan 1 tahun. Tetap harganya masih 648.000. Jadi banyak sekali peminat critical yang mau beli aksesoris ini. Kalau aksesoris di bawahnya apa? Kita lihat ya. Nah, kalau yang biru. Yang biru ini akan menambahkan STR luck. Lalu STR fit. Lalu agil luck. Karena biasanya itu yang menambahkan basic status itu adalah di aksesoris. Bukan di talisman. Maka saya sarankan bukan pakai talisman biru. Tetapi talisman warna putih. Ada juga yang menambahkan critical damage. Yaitu ini. Ini hampir sama dengan emasnya. Yang menambahkan menambahkan critical damage bonus. Tetapi ini nanti plusnya, dari plusnya tidak setara ya dengan ini. Ini kan plus 9, 144 persen. Ini plus 12 saja. Tidak bisa menyamai plus 9-nya ini. Bonusnya ya. Critical damage bonus. Jadi yang paling bagus nanti yang ini. Kalau bisa plus 12 itu sangat bagus sekali. Kalau masih belum bisa, ya pakai ini dulu. Pakai certificate. Nanti level 70 pakai ini. Ini putihnya. Versi budgetnya. Versi murahnya yang ini. Lalu kalau sebelum ini. Awal-awal kita bisa pakai ini terlebih dahulu. Untuk level 25. Kita bisa pakai ini. Final attack speed ini. Tapi saya sarankan jangan di upgrade tier-nya terlalu tinggi. Karena nanti akan ganti untuk level 40 ganti ini. Attack persen. Ini juga jangan di upgrade tier-nya terlalu tinggi. Karena nanti kita pakai ini. Certificate. Kalau sudah certificate. Tujuan kita endingnya adalah yang emas tadi tersebut. Nah, si Sultan ini. Dia memakai mastering card. Jadi kartunya sama. Jadi kalau teman-teman mau versi murahnya. Yaitu adalah pakai marine spear card. Final damage bonus plus 6%. Lalu atasnya ini adalah bloody knight card. Critical damage 20%. Lalu atasnya paling tujuan utama kita. Nanti adalah mastering card. Final damage plus 12%. Oke, teman-teman sudah paham? Lalu kita lanjut lagi. Nah, ini yang berbeda teman-teman. Di enchant-nya kita lihat. Ini kalau diartikan adalah hit. Hit plus 180. Kali 3 yaitu hit plus 540. Kita lihat ya. Ini adalah enchant morok. Ini teman-teman. Di morok itu ada yang namanya hit plus 18. Kalau plus 10 berarti plus 180. Kemungkinan Sultan ini salah baca ya. Harusnya dia bukan menambil hit. Hit itu tidak penting bagi tipe critical. Yang penting adalah crit-nya. Seharusnya itu dia pakai critical plus 18 ini. Untuk dia menaikkan pink critical-nya agar 100%. Jadi teman-teman. Kalau untuk enchant-nya di aksesoris. Kalau kita butuh critical. Kita bisa pakai enchant morok. Itu akan menambahkan critical plus 18. Lalu di atasnya itu adalah enchant alberta. Kita bisa menambahkan critical persen. 1,6%. Lalu atasnya itu ada lagi. Yaitu di Geven. Yaitu menambahkan final crit 1,2%. Untuk menambahkan critical. Di Geven ini sangat bagus ya. Karena final crit. Jadi kalau ini level 10. Menambahkan final crit 12%. Kali 3. Itu adalah menambahkan final crit 36%. Jadi sisanya kita mencari 74%-nya itu lebih mudah. Atau juga di aksesoris untuk awal-awal kita bisa pakai yang enchant frontera. Kita cari yang strength. Strength plus 2. Lalu kita bisa juga kita mencari yang menambahkan persenan damage elemen. Seumpama kita main fire damage. Nah, suplan kemarin ingat di bullet hunter. Dia pakai yang menamanya fire damage. Kalau fire damage-nya itu tinggi. Nanti dia lawan ke semua elemen dia pakai fire. Kalau bisa menambahkan fire damage persennya 100%. Jadi nanti ke semua elemen dia pakai fire element. Nah, teman-teman sudah paham aksesorisnya. Nanti aksesoris endingnya adalah ini. Strength persen. Strength persen. Critical damage persen yang warna emas. Kalau seumpama mau lebih murah, mau lebih mudah didapatkan. Itu dia pakai bawahnya. Untuk yang aksesoris bisa pakai warna biru. Strength persen juga sama. Lalu untuk talismannya kita pakai yang putih. Ada juga yang menambahkan critical persen. Oke? Lalu untuk kartunya. Kartunya adalah marine spirit card 3. Untuk awal-awal bisa 3. Atasnya yaitu blood ignite card 3. Itu menambahkan critical damage 20%. Lalu endingnya kita pakai yang namanya Mastering card final damage bonus 12%. Oke, untuk enchant-nya. Enchant-nya banyak macamnya. Kalau kita mau cari basic status, kita pakai enchant frontera. Strength. Lalu kalau kita butuh critical, nah kita bisa menambah itu banyak critical itu. Nih, bisa di payon. Critical pers 30 untuk aksesoris. Bisa juga geffen. Final crit ini paling bagus. Lalu arberta juga ada bawahnya. Critical 1.6%. Lalu bisa juga kita bermain elemen. Seumpama kita main fire damage. Sampai di sini teman-teman sudah paham tentang aksesorisnya? Kalau sudah paham, mari kita lanjut. Ini mantai au-nya. Nah, dia pakai Valkyrie set. Strength plus 150, enchant payon. Lalu kartunya pakai towat card. Final damage resistensi 15%. Lanjut di bajunya. Dia juga pakai Valkyrie set. Dia enchant-nya apa? Enchant payon, strength plus 150. Ini adalah enchant paling bagus untuk di baju. Ini juga enchant paling bagus untuk di mantai au. Nah, kartunya apa? Dia pakai Oaklord card. Final magic defense plus 15%. Lalu senjatanya, dia pakai senjata emas. Dia pakai enchant payon. Strength plus 450. Lalu kartunya, dia pakai kartu deviling card 2x. Ini attack plus 7,5%. Plus final damage bonus 7,5%. Lalu dia pakai angeling card. Attack plus 15%. Nah, ini teman-teman, mari kita bahas di senjata. Untuk senjata, yang warna emas itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, Massamune. Kita bisa pakai ini, kalau dapat ini. Atau atasnya. Kita bisa pakai yang ini, Balmung. Sama seperti Sultan ini. Dia pakai Balmung. Sebetulnya, sama saja. Tinggal yang berbeda adalah bonusnya. Kalau Balmung ini, bonusnya yang kita baca ya. Nah, setiap kali melakukan normal attack, ada kesempatan 20% untuk menyebabkan 22,5% non-attribute physical damage kepada tiga target dengan jarak 2 meter. Lalu kalau Massamune, efeknya adalah setiap 30 detik, maka akan memasuki frenzy state dan menambahkan 12% critical damage bonus untuk 10 detik. Bagus yang mana? Dua-duanya bagus, sama-sama bagus. Nah, kalau bisa ya pakai yang ini, menambahkan 12% critical damage. Ini juga bagus. Kalau pakai yang ini juga bagus, memberikan serangan 22,5% serangannya area kepada tiga target. Sama-sama bagusnya. Nanti base attack-nya ini sama, karena tier-nya bisa ditingkatkan. Oke, untuk kartunya. Kita bahas kartunya. Kita bahas Sultan Tati ya. Sultan Tati, dia memakai yang namanya Devil Ink Card. Dia pakai Devil Ink Card 2, yaitu attack 7,5%, final damage bonusnya 7,5%. Ini yang bagus yang mana? Yang bagus adalah yang ini loh. Dia cari final damage bonusnya. Kalau attack persennya, itu tidak terlalu berarti. Kenapa tidak terlalu berarti? Kita lihat ya, di senjata ini, dia plus 9. Plus 9 efeknya apa? Nih, final attack speed. Final attack speednya plus 338%. Lalu, bawahnya ini adalah attack persen. Nah, ini kan attack persen. Attack persennya itu sudah 203%. Ditambah 7,5% dari 200, ditambah 7, itu tidak ada artinya. Jadi, cuma 207%. Kita lihat ya. Nah, ini kan 203. Tambah 7,5. Ya, cuma 210%. Tambah 7,5 lagi. Ya, cuma 225%. Tambah 15% lagi dari angelink. Jadi, 240%. Nah, jadi kenaikannya tidak terlalu signifikan. Ya, jadi teman-teman, kita yang paling fokus utama adalah final damage bonus. Karena ini sultanya mungkin masih belum berpengalaman ya. Ini dia uploadnya di Januari 2021. Sedangkan sekarang itu sudah bulan Juni. Sudah banyak ilmu yang sudah didapatkan. Ada kartu yang lebih bagus dibandingkan dari ini. Kita bisa kita lihat ya. Untuk emasnya terlebih dahulu. Nah, dia bisa pakai drape card. Teman-teman yang tipe critical, sultan-sultan ini. Kita bisa pakai drape card. Drape card ini menambahkan apa? Fire atibut in case 15%. Jadi, kita nanti mainnya fire. Kita start di fire damage. Tetapi, ini ada kelemahannya, teman-teman. Yaitu deal 100% kepada large, medium, small. Tetapi, kalau kartu ini dipakai, maka penambahan ke Zeiss Monster itu tidak bisa ditambahkan lagi. Jadi, maksimum adalah 100%. Contohnya ya. Kita pakai drape. Kan 100% ke semua. Medium, large, dan small. Lalu, kita pakai preoni. Preoni kan 15% ke large. Itu tidak bisa ditambahkan. Karena efek dari drape card. Ketika kartu ini dipakai, maka Zeiss Base Damage Enchantment efek menjadi tidak valid. Jadi, setelah kita pakai drape card, kita mau pakai preoni card 15% to large. Itu tidak efek. Jadi, tidak ada gunanya. Kalau teman-teman sudah pakai drape card, jangan pakai kartu yang menambah ke large, medium, atau small. Kita cari alternatif lainnya. Nah, kita bisa pakai drape card 3. Kalau kita pakai drape card 3, maka fire attribute increase 15% x 3, yaitu 45%. Atau kalau teman-teman yang tipe large suka hunting MVP, kita bisa pakai preoni 15% ke large bodice, bisa pakai 3. Atau kalau teman-teman yang tipe PVP, kita bisa pakai kraken card. Medium Zeiss 15% x 3, 45%. Itu namanya bagus sekali. Atau kalau teman-teman yang butuh kritikal, kita naikkan yang menyebabkan final crit. Tapi biasanya kritikalnya sudah cukup ya. Kalau kurang saja, kita pakai yang menambahkan final crit. Lalu untuk tipe murahnya bagaimana, atau tipe mudahnya bagaimana. Mudahnya kan pakai biru ya. Kita cari birunya yang bagus apa. Yang pertama, ada yang namanya Fadon card. Tetapi ini cuma menambahkan final damage bonus 3%. Nah, sayangnya di attack 3% ini, attack 3% ini tidak terlalu berarti efeknya. Maka kita cari atasnya. Lalu tolong jangan gunakan marina card. Marina card ini cuma attack 6%, itu tidak akan berarti signifikan. Kita cari lagi atasnya. Lebih baik teman-teman pakai Requiem card. Ini menambahkan fire damage 10%. Ini akan lebih bagus dibandingkan dengan Fadon card. Atau teman-teman yang butuh kritikal, ya ini Anubis card. Tetapi sayang sekali ini tidak menambahkan kritikal damage. Hanya chance kritikalnya saja. Untuk awal-awal bagus nggak? Ya, bagus-bagus saja Anubis card ini. Atau kalau teman-teman butuh attack speed ini, Wolf card. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau teman-teman pakai ini. Bisa pilih ya. Kalau large, ya pakai skeleton. Kalau ke medium, bisa pakai munak. Kalau ke small, bisa pakai deviate. Urutan yang paling bagus adalah ini. Kita bisa mainkan di modifier gise-nya. Lalu kita bisa main di fire damage-nya. Kalau yang lain, itu tidak menambahkan damage. Contohnya kritikal, attack speed. Dan tolong jangan pakai yang ini, marina ya. Marina ini cuma geli-geli 6%. Attack. Karena attack itu sudah ditambahkan dari senjata. Senjatanya sudah 200% plus-plus. 200% ditambahkan 6. Ini cuma 206. Tidak berarti sekali. Sangat kecil sekali. Dan juga jangan pakai Fadon card. Ini cuma attack 3%. Final damage bonus 3% itu cuma sangat kecil sekali. Nah, lebih baik kita pakai yang namanya fire damage-percent. Atau kita pakai yang namanya z-modifier. Bisa medium, bisa large, bisa small. Teman-teman bisa pakai 3-3-nya ini. Kita nanti bisa simpan. Kalau pas kita lawan small, pakai yang small. Kalau kita lawan medium, pakai yang medium. Kalau pakai yang large, kita pakai yang large. Lalu untuk enchant-nya. Enchant-nya di senjata apa? Biasanya kita pakai yang pertama di frontera dulu. Yaitu strength. Basic-nya. Strength plus 6. Atasnya ini. Kita biasanya bisa juga pakai yang payon ini. Yang ke-15. Bagi teman-teman, tolong jangan dibedakan antara free player dengan sultan. Free player bisa nggak dapat enchant payon? Bisa, asal rajin aja ngumpulkan materialnya. Kalau sultan mungkin satu hari langsung jadi, dia beli-beli. Kalau free player mungkin ya satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Asalkan rajin aja mengumpulkan materialnya ini. Lalu lanjut lagi, kita bahas kartu di kepala. Sultan ini pakai apa saja? Nah, sudah saya catat. Kepala. Dia pakai org hero card. Karena nanti semua impian kita padahal pakai org hero card. Ini untuk PVP. PVP itu paling tidak enak kalau kena stun. Kalau stun ya sudah, tinggal menunggu mati ya. Nah, tapi kalau kita immune stun, ya enak. Kita bisa attack terus. Kita di-skill musuh, tidak akan kena stun. Nah, ini impian kita adalah nanti ke org hero card. Bagi sultan ya tinggal beli ya. Tetapi bagi free player, kita tinggal berdoa saja agar kita hoki, kita MVP, kita dapat org hero card. Kita juga bisa gacha. Teman-teman yang mengumpulkan MVP coin, bisa gacha. Gacha kartu. Tinggal gacha aja, kalau kita dapat org hero card, ya kita hoki. Lalu dia pakai yang namanya preonic card. Final damage bonus 12%. Ini sangat betul sekali, teman-teman. Kartu di kepala yang paling bagus untuk tipe critical adalah final damage bonus. 2x12%, itu 24%. Sangat mantap. Kalau tipe murahnya bagaimana? Kita lihat ya, kartu di kepala untuk tipe murahnya. Nah, kita lihat teman-teman di kepala, ini ada yang namanya eclipse card, attack 12%. Tolong jangan pakai ini ya. Kalau teman-teman pakai ini ya, mubazir ya. Di attack di senjata itu sudah plus 200%. Menambahkan ini, attack plus 12%. Tidak ada 10%-nya dari revenge senjata. Ini mubazir, teman-teman. Nah, yang bagus adalah preonic card. Final damage bonus 12%. Lalu ini, og hero card. Immun stone. Ini yang paling mantap. Lalu, untuk tipe murahnya adalah marduk card. Marduk card ini adalah final damage bonus plus 6%. Kalau teman-teman masih belum dapat yang emas, ya pakai marduk card dulu 3. Itu adalah final damage bonus 6%. Nah, teman-teman juga bisa pakai unlarva card. Tapi ini saya tidak rekomendasi ya. Ini kalau level 48, teman-teman mau hunting di unlarva, ya silahkan. Tetapi itu cuma 6% ya. Attack 6% itu dibandingkan dengan refinement teman-teman di senjata, itu tidak ada artinya. Nah, lebih baik kita tunggu dulu, kita langsung hunting di marduk. Karena ini nanti kita pakai final damage bonusnya 6%. Rasanya kartunya itu aja, teman-teman. Saya tidak membahas kartu putih ya. Karena kartu putih itu sudah sangat tidak relevan. Karena kartu putih nanti itu pasti tidak dipakai. Untuk invest kartu putih untuk kita pakai, itu kurang signifikan ya damage-nya ya. Lebih baik kita invest kartu putih untuk kita deposit. Lebih baik kita pakai yang marduk. Sampai kita dapat nanti yang preonic card. Nah, apakah teman-teman sudah paham build-nya? Mari kita lihat sekali lagi bagaimana Sultan ini beraksi. Ini ketika dia lawan Hunterfly. Damagenya 1.700.000 lebih. Dan yang saya lihat, dia selalu damage ranking paling tinggi. Tuh, lihat teman-teman. Damagenya sangat sakit sekali. Nah, itu dia ranking 1. Damagenya adalah 38%. Dan dia mainnya cuma duet dengan priest. Kita lanjut lagi. Ini dia lawan Angeling. Damagenya 2 juta juga. Attack speed-nya sangat mantap. Attack speed maksimum. Kritikalnya juga hampir 100% keluarnya. Tuh, lihat teman-teman. Damagenya sakit sekali. Ini adalah update-an lama ya. Kalau update-an terbaru, dia pakai kartu sesuai rekomendasi saya tadi, maka damagenya bisa 10 juta. Ya, 10 juta plus-plus seperti Sultan Hunter kemarin. Kita lihat teman-teman. Damagenya, dia damage tertinggi. 36%. Padahal dia cuma berdua saja dengan priest. Lalu ini kita lihat dia melawan mistress. Damagenya juga sama. 1,8 juta. 1,8 juta. Attack speed-nya sangat kencang sekali. Attack speed maksimum. Dan critical-nya hampir 100%. Keluar terus critical-nya. Lalu kita lihat dia lawan ghost ring. Ghost ring juga dia damage-nya 2 juta. Attack speed-nya sangat kencang sekali. Sampai di sini apakah teman-teman sudah paham cara membuat connect tipe critical? Mari kita lanjut lagi. Sekarang kita mau membahas tentang connect tipe skill.